Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat kukis, berjumpa lagi dengan saya di channel Alia Family Sahabat kukis, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pohon cemara mini dari pondan Namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap like, komen, share, dan subscribe channel kita Dan klik juga tombol loncengnya agar sahabat kukis tidak ketinggalan video terbaru dari channel kita Jadi tonton terus videonya sampai selesai ya Baik sahabat kukis, selanjutnya disini saya sudah menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan Yaitu secukupnya pondan, disini saya memakai merk bekels Sahabat kukis bisa menggunakan superpondan Terus maizena Tusuk gigi yang bersih ya CMC Pewarna atau pasta hijau Pasta atau pewarna coklat Dan mari kita langsung aja mempraktekannya ya Disini fungsi CMC dan maizena agar adonan pondannya tidak terlalu lembek Karena nanti kita kasih pewarna, biasanya adonan pondan semakin lembek Berikan secukupnya pewarna yang kalian inginkan Uleni terus sampai adonan tidak lengket ya Selanjutnya kita ambil pewarna coklat Ini untuk membuat pohonnya atau kayunya Ini hanya untuk hiasan, bukan untuk dimakan ya sahabat kukis Selanjutnya Kitty lakukan seperti ini caranya agar tekstur pohonnya terlihat kita akan gunting sedikit demi sedikit dari ujung atas sampai ke bawah lakukan seterusnya sampai adonan pondan ini terlihat seperti pohon nah sahabat kukis bagaimana caranya sangat mudah kan jadi kalau misalkan sahabat kukis ingin membuat kuetar di rumah bisa diakali seperti ini untuk menghiasnya agar lebih menarik kalau dirasa terlalu kecil bisa membuat ukuran besar ya sahabat kukis baik terima kasih banyak ya buat sahabat kukis yang menonton sampai selesai sampai jumpa di video kita selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh